Oke teman, selamat datang di channel ACFCH Nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya sebuah tutorial Cara pasang game Guardian di virtual 64bit tanpa root Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu Nah silahkan download saja di link deskripsi Nah sekiranya kalian sudah mendownload dan menginstall bahan-bahannya Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ya teman-teman ke aplikasi game Guardian yang HW Di bagian sini kalian pilih saja untuk game 64bit Karena virtual yang kali ini digunakan ya teman-teman khusus yang 64bit Jadi yang 32bit tidak bisa ya teman-teman Oke pilih saja untuk game 64bit Dan tunggu proses loadingnya ya teman-teman sampai selesai Nanti game Guardian bakal menginstall lagi dengan nama ACA Di bagian sini kalian tinggal pasang saja ya teman-teman game Guardiannya Dan tunggu sampai selesai Kalau ada Google Play Protect seperti ini kalian izinkan saja ya teman-teman Oke nah ini game Guardian sudah berhasil terpasang ya teman-teman Ada S4 dan H4 Nah yang SW dan HW kalian uninstall saja ya teman-teman Karena sudah digantikan dengan game Guardian yang baru Oke disini kita copot ya teman-teman Nah sekiranya kalian sudah mencopot ya teman-teman Aplikasi game Guardian SW dan HW Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menentukan game yang akan kalian mainkan Nah usahakan game yang kalian mainkan itu 64bit ya teman-teman Oke untuk mengecek game ya teman-teman Bit gamenya kalian bisa langsung saja masuk ke aplikasi Live Checker Aplikasi Live Checker ini gunanya untuk mengecek bit aplikasi atau game ya teman-teman Oke ini sudah masuk ya teman-teman di dalam aplikasinya Nah disini bisa terlihat ya teman-teman bit-bit setiap aplikasi dan game Nah disini saya akan memainkan game Higgs Domino ya teman-teman Karena game Higgs Domino itu 64bit Oke sekiranya kalian sudah menentukan ya teman-teman game yang akan kalian mainkan Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ya teman-teman ke aplikasi virtual 64bit Nah di bagian sini kalian klik saja start ya teman-teman Nah ini adalah tampilan awal ya teman-teman dari aplikasi virtual 64bit Oke untuk menambahkan aplikasi dan game kalian klik saja add apps di bagian paling bawah Nah disini bakalan muncul ya teman-teman daftar aplikasi dan game Nah kita klik saja game guardian dengan lama acak dan game yang akan kita mainkan Oke klik down saja ya teman-teman Dan tambahkan satu lagi game yang akan dimainkan Oke add apps Klik Oke klik down lagi ya teman-teman Nah setelah menambahkan game guardian dan game yang dimainkan Langkah selanjutnya ya teman-teman adalah masuk ke aplikasi game guardian Di bagian sini kalian klik saja oke I know Dan izinkan ya teman-teman Di bagian sini kalian klik oke oke saja ya teman-teman Di bagian sini kalian izinkan ya teman-teman untuk menarik di atas aplikasi lain Dan klik tombol kembali lalu jalankan ulang Dan buka lagi game guardiannya ya teman-teman Di bagian sini ya teman-teman kalian cukup klik mulai saja Nah ini game guardiannya sudah ada ya teman-teman Kita bakalan coba klik Oke nah ini sudah berhasil membaca ya teman-teman di dalam virtual Oke kita bakal langsung uji cobanya di game Sebelum lanjut ke tutorialnya Langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman Oke ini sudah masuk ya teman-teman di dalam gamenya Nah kita bakalan uji coba untuk mengklik game guardian Apakah bisa membaca game ini atau tidak ya teman-teman Nah ini berhasil ya game guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan Oke tutorial ini berhasil ya teman-teman Work Nah teman itu dia ya tadi untuk cara menggunakan game guardian tanpa root Cukup mudah kan tinggal kalian ikuti saja Nah mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya teman-teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Cus support terus